Intro Penerimaan peserta didik baru PPDB SD SMP Jalur Sonasi resmi di buka hari ini, Senin 21 hingga 25 Juni 2021. Penerimaan ini menerapkan sistem online atau daring. Hal itu pun menjadi kendala beberapa orang tua siswa. Seperti gagal mengakses situs maupun orang tua yang gak gap teknologi atau gap tech. Hal tersebut mendorong SMP Negeri Nama Kasar membuat layanan khusus di sekolah. Itu dilakukan untuk memudahkan para orang tua mendaftarkan anaknya di situs PPDB. Kepala Sekolah SMP Negeri Nama Kasar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 3 posko pelayanan terhadap pendaftar yang mengalami kendala, yakni posko pengaduan, posko layanan khusus, dan verifikator berkas. Berubah di tempat lainnya kita titik koordinat di isu pertamanya, beda, larik, bisa jelas, kita lalu beda. Ini kita dimana Pak mendaftar? Saya di Andalas RT3, titik sebetulnya, tapi dapat terdapat di RT5. Kalau ada nanti di antara mereka yang datang itu ada yang perlu bantuan khusus, misalnya dibantu mendaftar, dibantu logging, dibantu mencari titik koordinatnya, dan seterusnya. Kami di sini sediakan layanan khusus. Ini ada 6 orang kita siapkan, ini ada meja, ada laptopnya, kita siap. Kemudian dalam ruang verifikasi, di situ ada 10 orang kita bisa siapkan, tapi nanti kita lihat kalau sebetulnya itu bertugas, kalau memang diperlukan bersama-sama. Sejauh ini pihak SMP Negeri 6 telah menerima 10 aduan dari orang tua siswa. Selain itu, pihaknya juga telah memverifikasi 18 berkas pendaftaran. Dari Kota Makassar, Muhammad Iqbal, fajar.co.id, melaporkan.